Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Post channel ini Aku minta Balik lagi di post channel jangan lupa Like Subscribe Comment Subscribe 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 Dan share ya Oke kita akan Ngebahas tentang Apa itu Ciri-ciri autism Terus Cara berinteraksi anak autism ini seperti apa Kita akan ngebahas di video ini Lampah Gak tau mama dimana ga letak Bitlan lagi Oke Jadi Sesuai pengertiannya autism Sistem kemarin itu adalah Gangguan perkembangan saraf Perkembangan otak Atau sistem saraf ya Yang membuat Si penderita Kesulitan untuk berkomunikasi Dan juga untuk bersosialisasi Oke Sekarang pertanyaannya Baca Apa Ciri Apa Oke Apa Apa Ciri Ciri Arti Autism Apa ciri-ciri autism Jadi Apa ciri-cirinya bang Ciri-ciri Senyum Ya ciri-ciri autism itu Ada banyak Ya ada banyak Dan pada umumnya itu Sangat gampang untuk kita kenali Yaitu yang pertama Dia Tidak suka berinteraksi dengan orang sekitar Jadi kalau dia bermain dengan teman-teman seumurannya Dia akan menyendiri Dan tidak akan mau berbalur dengan teman-temannya itu Dia sibuk dengan dunianya sendiri Terus yang kedua Jalannya jinjit Jadi buat teman-teman yang anak-anaknya mungkin di umur 2 Satu tahun dua tahun itu jalannya jinjit Ya agak harus di Ini-ini ya gitu Siapa tahu Kita kan gak tahu Ya kayak kira nih Jalannya jinjit dulu Sempat di umur Dua tahun Atau setahun setengah Ya lupa Pokoknya Kita sempat yang Ini anak kenapa sih jalannya jinjit gitu kan Jadi sampai kita bawa Ke dokter ortopedi Karena pada saat itu dia jalan jinjit Tapi kayak Eh Kayak apa ya Kayak ini sebelah gitu Jadi jalannya agak gimana gitu kan Terus kita cek ke dokter ortopedi Ternyata gak ada masalah Tapi Setelah kita sadari sekarang Oh pada saat itu kita udah dikasih tahu loh Tanda-tandanya gitu Tapi kita gak aware dengan itu Terus Suka benda berputar Sama kayak Akilah Akilah dulu juga suka benda berputar Seperti Ban mobil Kipas angin Gitu Jadi dia tuh suka Benda-benda yang berputar Begitu Eh Apa lagi Takut suara Keras Takut suara Kebisingan Kebisingan Blender Gitu-gitu Jadi Anak-anak Autism begini Biasanya Takut akan hal-hal seperti itu Jadi mereka suka Yang mendengar Yang mendengar Suara-suara gitu Yang bakal Nutup kuping Gitu Terus Lagi main-mainan nih Lagi main-mainan Mainannya tiba-tiba dicampain sama dia Wah Gitu Kayak Rasa kesal Gitu Kayak yang Aduh gitu 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 Setiap main pasti akan menemukan seperti itu Terus Pandangan matanya gak fokus Jadi kalau kita ajak ngomong Dia bakal Menoleh Gak Mau lihat Mata kita Abang ngapain Ngapain Asik bang Oke Jadi dia gak akan Mau menoleh Pandangan Menoleh ya Dia gak akan fokus dengan mata kita Terus Dia suka Misalnya nih lagi nonton Lagi nonton Tiba-tiba Dia nangis sendiri Terus tiba-tiba dia ketawa sendiri Tanpa ada yang lucu Gitu Tanpa ada yang sedih gitu kan Terus abis itu Senang Senang Terus dia bisa menjerit dengan sendirinya Ya Ya Bener 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 Sendirinya Terus ya itu tadi disibuk dengan dunianya sendiri Dia tidak mau bersosialisasi sama temen-temannya Itu ciri-ciri umum untuk anak autism Apanya 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 Sekarang pertanyaan yang ketiga Eh pertanyaan yang kedua Apa Autism Itu Oke Autism itu Kurang Di Dalam Dalam Pendeli Interaksi Contohnya Seperti Apa Oke Jadi autism itu kurang dalam berinteraksi Contohnya seperti apa Contohnya Contohnya Abang ini soal ganteng Jadi Ya itu tadi Berinteraksi dengan teman-teman sebaya Dia gak akan mau Dia akan Gak akan mau berbagi mainan dia Dia gak akan menoleh Dengan teman-temannya Walaupun temannya seru lari-larian Dia juga gak akan ngeh Seperti itu Itulah contoh-contohnya Jadi kayak Akilah Dia Kalo dulu Ada temannya main Jadi biasa aja gitu Yaudah Gitu Aku dengan duniaku Kamu dengan duniamu Gitu Kalo sekarang sih Akilah sudah mulai Bisa berinteraksi Sudah mulai Bisa Ha-ha-hihi Dengan adiknya Oke Pertanyaan selanjutnya Harusnya Pemeriksaan Pemeriksaan A A Autism Itu Itu Ke Ma Ma Lu Kemana Itu Kemana Kemana Jadi Kalo Kan banyak nanya Sebenernya mau Periksaan anak yang Autism itu Sebenernya kita harusnya kemana Ke Dokter kah Ke psikolog kah Ke psikiater kah Atau kemana Gitu kan Ehm Yang Aku tahu Untuk di Indonesia sendiri Khususnya di Medan Kan aku tinggal di Medan kan Jadi Untuk di Medan sendiri itu Dokter Anak Dokter Saraf Psikiater Psikolog Dan dokter tumbuh kembang anak itu bisa memeriksa Autism Tapi Kalo untuk Eh Di luar Khususnya di Pineng Nah Akilah sekarang berobatnya di sana Itu Ehm Yang Berwenang ya Yang berwenang untuk memeriksa anak autism adalah Psikolog Jadi kalo dokter anak itu tidak Akan menerima dan tidak akan mau Ehm Menerima Ehm Jadi kayak kasus Akilah dulu Pas saya periksain ke dokter anak Saya bilang Akilah Autism Terus dokternya langsung bilang Oh Enggak Bukan saya Itu bukan mewenang saya Untuk memfonis dia Autism atau tidak Yang berhak adalah Itu Psikolog Itu kalo di luar ya Kalo di Medan sih Waktu Akilah masih berobat di Medan dulu Semuanya sih bisa Hehehe Oke Terus Di Medan Di Medan Ada Enggak Sensory 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 Oke Di Medan ada Sensory Item Gritas juga Tenggak Kok di Penang Penang Tidak Tidak Ada Ada Iya Jadi banyak teman-teman yang nganya Kalo di Penang Akilah Di Penang ya Akilah itu Ada okupasi terapi Ada terapi wicara Ada psikolog Kalo untuk Dokter Anak Akilah Berobat Untuk Hiperaktif Jadi Akilah ini Anak Hiperaktif Plus Autism Jadi Dibedain ya Hiperaktif Dengan Autism Karena kebanyakan di Medan Kayak Akilah dulu Kasusnya Waktu masih berobat di sini Akilah itu Hipernya itu dibilang karena Autismnya gitu Jadi No 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 biarin aja Jadi Ya gitu loh Sempet Dulu ngerasa Oh hipernya Karena Autismnya Dia gak bisa diem Dia gak bisa ini Ternyata berbeda Setelah berobat ke Penang Ternyata Akilah itu Setelah cek ini dan cek itu Akilah positif Hiperaktif Plus Autism Gitu Jadi Terus di Medan Ada Sensori Integritas Terus Kenapa di Penang gak ada Gak tau ya Cuma yang aku tau Okupasi terapi itu Udah termasuk Ada di dalamnya adalah Sensori Integritas Gitu Karena Sensori Integritas Itu setauku Adalah Terapan dari Okupasi terapi Gitu Oke Pertanyaannya Autism Akilah Akilah Itu Hiperaktif Autism Iya Jadi Akilah itu adalah Hiperaktif Autism Jadi Ya itu Tadi Tadi ku bilang Kalau Akilah berobat di dokter Untuk hipernya Autismnya untuk Eh Sama psikolognya Untuk Autismnya Jadi kalau di luar Ya khususnya di Penang itu Akilah itu Berobat dengan psikolog Dengan dokter anak Dengan Terapi wicara Dan juga Okupasi terapi Oke Oke Kenapa Akilah Kuat kuat Biar denger Berobat Di Penang Kenapa Tidak Di Medan Oke Kenapa Akilah berobat di Penang Kenapa gak di Medan Hmm Jadi Akilah dulu sempat berobat di Medan Selama Belong Hehehe Jadi dulu Akilah sempat berobat di Penang selama 4 tahun lebih kurang 8 Belom Belom Masih ngomong dulu Hai 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 Bye Jadi Akilah sempat berobat di Penang Eh sorry Akilah sempat berobat di Medan Selama kurang lebih 4 tahun ya bang ya 4 tahun 3 atau 4 tahun ya 4 nih 5 5 6 Enggak sih sekitar Sekitar lebih kurang 3 tahun setengah 4 tahun lah gitu ya Eh Terus Kenapa gak berobat di sini lagi Eh Karena Memang udah gak cocok berobat di Medan lagi Cocok Cocok Jadi Akhirnya memutuskan untuk berobat di Penang Gitu Eh Bagaimana Tunggu 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 Mama turunin lagi Oke Bagaimana Cara Menerapi Akilah Akilah Kalau Kalau Berobatnya Di Penang Terapinya Di Medan Oke Oke Jadi kalau Berobatnya di Penang Terapinya di Medan Oke Kok bisa gitu Gimana caranya gitu Jadi sebenarnya gini Akilah itu kan Berobatnya di Penang Thank you so much Thank you so much Thank you so much Belum 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 Jadi Akilah itu kan berobatnya di Penang Pinat Gigi abang jelek kali loh Gak sompel Jadi Akilah itu kan Siapa lagi itu yang dateng Oke gak ada Akilah itu kan berobatnya di Penang Gitu kan Jadi kita dikasih materi Dari sana Untuk dilaksanakan Di Medan Gitu Jadi Terapinya di Medan Karena kalau misalnya Terapinya di sana Kan membutuhkan biaya yang sangat besar Harus tinggal di sana Menghabiskan waktu di sana Gitu Karena kita tidak mampu Akhirnya Dibilang sama Timnya di sana Oke Kalian akan kita kasih materi yang Harus dilaksanakan Yang harus dikerjakan di Medan Untuk kebaikannya Akilah Tapi walaupun Di sana Begitu Kalau di Medan sendiri Tidak pakai tim juga Ya kayak saya orang tua Ada terapisnya Ada sedonya Gitu Kalau kita tidak bekerja sama Juga gak akan menghasilkan Yang terbaik untuk Akilah Oke Ada pertanyaan lagi Silahkan komen di video Ya Terus Yang mau DM di Instagram juga Masih boleh Selalu dengan Senang hati Terima kasih ya Buat teman-teman semua Yang udah mengapresiasi Video-video Terima kasih teman-teman Kita Kita Coba bilang Terima kasih teman-teman Teman Hai guys Apa Kita semua semua lho Bye Semua lho Oke Oke Sampai ketemu lagi Jangan lupa like Comment Comment Subscribe Subscribe Dan Share 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 ya Oke Bye Assalamualaikum Waalaikatu Bye 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 Bye